Intro Dari laman Transformaker diketahui bahwa Yukiya Sugita dan Thomas Bastos masih menjalani kompetisi bersama timnya masing-masing Manajemen Arema Wibi menduga jika kedua pemain tidak dilepas oleh timnya Nah ini tampaknya manajemen Arema harus sedikit melupakan Yukiya Sugita dan Thomas Bastos Untuk bisa bergabung bersama tim Arema FC untuk Liga 1 2023 mendatang Wibi Andres mengakui sempat ada komunikasi dengan agen kedua pemain Namun proses negarisasi berjalan alot hingga akhirnya batal Namun gerak cepat dilakukan oleh Arema FC dalam bursa transfer untuk pemain asing di musim ini Pusai gagal, mendapatkan tanah tangan Thomas Bastos gelandang asal Brazil Singoedan beralih bidikan ke Andre Ulrich Zanga Andre Zanga merupakan ex pemain timnas Cameroon U17 dan U23 Bahkan dia sempat memilih LE Galaxy 2 pada musim 2016-2017 saat usianya masih 19 tahun Dan sekarang sudah berusia 26 tahun dan terakhir dia bermain untuk klub asal Cameroon AR Menua pada musim 2022-2023 Andre Zanga bakal menjadi sosok central di lini tengah Arema FC setelah ditinggalkan oleh Renzi Yamaguchi Karena Andre Zanga merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan WP Andres mengatakan dalam proses negarisasi dengan Andre Zanga pihaknya tidak mendapatkan kendala Sebab kontrak Andre Zanga di tim sebelumnya telah berakhir di musim ini Sebelumnya Arema FC telah mendatangkan Ica Kadiara, Gustavo Almeida, dan Charles Lokulingoy Nah sekarang untuk pemain asing bagi Arema hanya tinggal dua Sesuai dengan regulasi Liga 1 musim 2023 yaitu 5 plus 1 Satu pemain untuk pemain asing bebas Dan satu lagi untuk pemain yang berasal dari ASEAN Arema FC menyiapkan program uji coba melawan sesama tim Liga 1 Sebagai persiapan jelang bergulirnya Liga 1 2023 Nah Persija Jakarta dan Bayangkara FC mendapatkan ajakan dari Arema FC untuk melakoni laga uji coba ini Rencananya laga uji coba menghadapi Persija Jakarta direncanakan berlangsung di Stadion Gajayana Malang Dan untuk melawan Bayangkara FC, laga uji coba akan berlangsung di Jauh Jakarta Arema FC sebelumnya telah beberapa kali melakukan uji coba Terakhir Singoedan melakukan uji coba menghadapi tim Porprov Kabupaten Malang Hanya saja tim pelatih Arema FC I Putu Gede menganggap bahwa hal itu bukanlah sebuah uji coba Melainkan hanyalah lati tanding untuk mengimplementasikan program latihan yang telah dilakukan dalam latihan itu Sedangkan uji coba sebenarnya bagi Coach Putu ialah menghadapi sesama tim asal Liga 1 Yang artinya se-level dengan Arema FC Rencananya Singoedan akan mengagendakan 4 kali uji coba dengan tim-tim se-level yang mengarungi kompetisi Liga 1 Coach Putu menilai uji coba ini akan menjadi parameter untuk melihat kelemahan Arema FC sebelum bergulirnya kompetisi Liga 1 Dengan uji coba ini juga sebagai ajang evaluasi bagi Arema FC Kaligus melihat kedalaman sekuat yang dimiliki oleh tim Singoedan ini